Gunung Agung hingga saat ini masih berstatus awas level 4. Ya, berdasarkan laporan Magma Indonesia Gunung setinggi 3.142 MDPL ini masih menghasilkan ratusan gempa. Hingga saat ini masyarakat di sekitar Gunung Agung maupun pengunjung dan juga wisatawan direkomendasikan agar tidak melakukan aktivitas apapun di zona perkiraan bahaya yaitu di dalam seluruh area radius 9 km dari kawah puncak Gunung Agung. Kepala Bidang Mitigasi Gunung Api PVMBG Gede Suantika menjelaskan zona perkiraan bahaya ini sifatnya dinamis. Batasannya akan terus dievaluasi sehingga dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti perkembangan data pengamatan terbaru. Sementara tingginya curah hujan di sekitar Gunung Agung dalam beberapa hari terakhir diduga memicu timbulnya kepulan asap setinggi 1.500 meter yang tampak sejak Sabtu lalu. Menurut Gede Asap itu diduga adalah air yang menguap akibat temperatur di sekitar kawah yang sangat panas dan bukan dampak dari eropsi.